assalamualaikum salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania nusantara dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat wafiat kembali lagi di channel kita bersama gugut manual oke teman-teman nusantara kali ini kita mendapati paket lensa nikon 50mm f1.2 is wah ini salah satu satu lensa yang cukup terfavorit nih teman-teman nih untuk di kalangan fotografi ini bokehnya cukup monster dan juga apa ya tajamnya bokehnya terus juga apa sih namanya saturation daripada lensa ini wah top banget deh dan ini mempunyai kendala teman-teman jadi optiknya ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya dia ada di pinggir-pinggir di teman-teman nih jadi mumpung belum ke tengah jadi ini minta dirapikan terlebih dahulu karena beliau rencananya akhir tak akhir bulan nih dapat banyak job jadi lensanya harus dibikin safety dulu nih dan juga ini fokusnya ini kurang enak di teman-teman jadi fokusnya ini agak sedikit berat terus juga apa namanya cleaning jamulnya dan ini penampakan dari pada lensa nikonnya 50mm f1.2 is Oke teman-teman nusantara sebelum kita eksekusi lebih jauh nih untuk lensa nikon 50mm f1.2 is ini teman-teman nih Nah jadi nantikan kita akan cleaning nih semuanya jadi untuk teman-teman yang belum kita cleaning kita cleaning dulu dengan subscribe like comment dan share agar tidak ketinggalan update-update baru dari kita yang tentunya tidak apa tidak kalah serunya dari tetra-tetra sebelumnya dan juga agar tim editing eksekusi dan tim eksekutor Wah bersemangat lagi nih tentunya dengan dukungan dari teman-teman nusantara terus kita berkarya kita berbagi informasi dan pengetahuan seputar dunia fotografi Oke sahabat nusantara nah dan sahabatku yang ada di kota bangka belitung ini lensanya kita akan eksekusi semuanya kita rapikan jangan kemana-mana ikuti keseruannya check it out Oke untuk teman-teman nusantara jadi tadi sudah kita lihat ya lensanya sudah kita keluarin semua sampai tembus tidak ada optik lagi di lensanya ini jadi untuk perbaikan focusing kita pakai bahan kimia nih teman-teman dan disini juga udah sangat kotor sekali bagian dalamnya ya jadi nanti kita bersihkan semua nah jadi optiknya itu dikeluarkan dulu teman-teman ini supaya nggak lebih selam apa namanya biar selamat ya optiknya nah jadi takutnya ini bahan kimianya ini itu bisa apa namanya ke optiknya itu takutnya coatingnya kena nah jadi kita amankan dulu dia punya optik-optiknya optiknya nah karena yang dibersihkan itu adalah focusing bukan optik nah optiknya nanti setelah focusingnya ini semua sudah selesai kita rapikan kita kasih cairan kimianya dan juga nanti kita akan kasih sil baru nah sil baru ini gunanya untuk apa teman-teman nih jadi supaya barelnya itu lebih semut lagi ini teman-teman nih Nah jadi kalau misalkan dia semut ya Pak nanti untuk memfokus atau membidik objeknya juga enak nah seperti itu nah yang pastinya optik-optiknya itu harus dipinggiran dulu dipinggirin dulu lah jangan sampai terkena si cairan kimianya karena takut dikhawatirkan nanti jatuhnya itu ada yang namanya cleaning mark nah cleaning mark itu jadi optiknya ngelupas nah kenapa karena nggak kuat dengan bank kimianya nah jadi bank kimianya ini adalah untuk menghancurkan sil-sil yang lama jadi sil-sil yang keras itu di dalam focusingnya itu biar semuanya lumer keluar dan kita lap dengan kapas dan nanti kita akan berikan sil yang yang baru nah seperti itu nah jadi optiknya harus di lepas dulu supaya jangan sampai terjadi halal yang tidak diinginkan teman-teman nih dan disini teman-teman nah jadi teman-teman di Nusantara nih yang punya lensa seperti ini nah boleh nanti kalau misalkan kita dibantu atau dipinta untuk membersihkan fokusnya bikin semut lagi dan juga di cleaning optik-optiknya biar lebih terawat lagi nah jadi seperti banyak yang masuk ke kolom komentar ya teman-teman ya jadi banyak yang tanya-tanya juga mengenai cleaning optik lensa nah jadi gini om ini saya mau nanya nih kalau misalkan lensa itu di cleaning om nah itu nanti hasil gambarnya seperti apa apakah kualitas kualitas gambarnya turun ketajamannya turun dan sebagainya nah jadi gini teman-teman jadi banyak yang bertanya-tanya seperti itu karena mereka mereka itu kebanyakan tidak mengerti apa namanya optik dari lensa-lensa manual dan lensa-lensa autofocus tentunya nah jadi itu sama aja gini kalau misalkan teman-teman Nusantara ini pakai kacamata ya kan nah terus kacamatanya ini kotor nah itu teman-teman sendiri kan bisa merasakan bagaimana pandangan kita dari mata melalui kacamata untuk melihat objek nah kan tentunya tidak enak seperti kayaknya kurang tajam atau kurang kayaknya kurang jelas seperti itu kan nah itu karena apa karena banyaknya kotoran di kacamata kita teman-teman sama dengan lensa nah apalagi sekarang ini untuk lancar-lancar manual itu banyak sekali dipakai di kamera digital nah dari DSRL dan juga kamera-kamera mirrorless nah jadi sensornya itu ibaratkan mata kita nah lensanya ini itu kacamata nah kalau misalkan kacamatanya kotor ya udah gambarnya juga pasti kotor nah seperti itu jadi kalau misalkan di cleaning oleh yang ahlinya nah tentunya dibersihkan semaksimal mungkin dan itu nanti akan baik lagi atau bagus lagi optik-optiknya jadi celing lagi dan hasilnya itu akan kembali seperti sebelum berjamur nah jadi hasilnya akan kembali tajam terus juga warnanya akan lebih kontras dari sebelumnya jadi kalau jamur terus jamur dibersihkan tentunya akan lebih tajam dan lebih kontras dan untuk pengelindingan ini harus dilakukan oleh orang yang dibidangnya nah jadi tidak bisa sembarangan nih teman-teman nih kenapa karena kalau misalkan tidak dibidangnya itu kan banyak sekali ya apa namanya obat-obat water cleaning itu dari berbagai macam merek nah seperti itu jadi apa namanya mungkin ada yang kurang baik ada yang baik dan sebagainya dan juga kapasnya juga adalah kapas yang terbaik dan papirnya juga adalah papir yang terbaik yang kita pakai jadi kita menghasilkan hasil yang terbaik nah seperti itu jadi tidak bisa sembarangan karena masing-masing karakter lensa itu berbeda-beda nah jadi karakter si lensa dari nikon seperti ini pentak seperti ini Olympus dan sebagainya itu masing-masing karakter cucinya itu beda-beda teman-teman nah jadi kalau misalkan apa namanya di cleaning sendiri nanti ditakutin atau dikhawatirkan itu nanti kapasnya itu tidak baik jadi sehingga itu bisa menyebabkan baret-baret teman-teman nih coatingnya baret-baret zat warna yaitu baret-baret nanti kalau untuk hasil gambar itu tidak terlalu pengaruh tapi dilihat dilihatnya itu enggak enak dilihat lensanya itu enggak enak kayaknya enggak resep banget ya kenapa karena optiknya itu baret-baret nah itu biasanya cleaning sendiri atau yang meng-cleaning itu bukan orang yang ahli di bidangnya nah seperti itu jadi itu tidak bisa diperbaiki harus ganti optiknya nah jadi teman-teman untuk meng-cleaning ini tidak segampang yang kita kira jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa Nikon 50mm f1.2 atau ukuran-ukuran yang lainnya bila mana ingin kita minta bantu untuk membersihkan nah nanti teman-teman boleh masuk ke kolom komentar nanti kita akan bahas lensanya apa dan nanti wilayah kita ada di daerah mana nanti alamatnya kita akan berikan di kolom komentar nah seperti itu oke teman-teman ini kita langsung eksekusi saja dari bagian paling belakang dan ini harus benar-benar apa namanya tidak ada debu-debu yang besar ya jadi kalau debu-debu mikro itu masih oke lah tidak terlalu berpengaruh karena setiap lensa itu pasti ada debu mikro nah tapi berdebu-debu yang besarnya itu sudah tidak ada karena nanti kita akan vakum pakai blower dan juga pengelindingan itu sebelum dipasang kembali ke tempatnya kita pastikan untuk ditropong terlebih dahulu nah seperti ini ini ditropong nih jadi masih ada jamur atau kotoran apa sebagainya itu nah itu akan terlihat nanti kalau misalkan sudah steril baru kita akan susun nah susunnya itu mesti benar-benar yang presisi nah seperti itu dan untuk teman-teman nusantara nah kalau misalkan mau langsung main ke tempat kita ayo kita ngopi bareng nggak apa-apa kita lihat eksekusinya nah kebetulan nih kita ada di wilayah Jakarta pusat nih teman-teman nih jadi untuk teman-teman nusantara yang ada di sekitar Jabodetabek bisa langsung mampir kita bisa lihat langsung eksekusinya kalau misalkan tidak terlalu banyak kerjaan mungkin sekitar satu jam atau satu jam setengah itu bisa selesai nah seperti itu dan untuk di luar Jabodetabek nggak usah berkecil hati karena nanti alamatnya kita akan kirimkan nah nanti teman-teman masuk dulu ke kolom komentar nih jadi permasalahannya apa yang saya bisa bantu untuk teman-teman nusantara nah nanti kita akan berikan alamatnya dan prosedurnya seperti apa oke untuk teman-teman nusantara jadi disini bukan hanya lensa manual saja yang kita tangani jadi kamera lensa autofocus juga kita menangani dari berbagai macam merek dan juga kerusakannya seperti aeronaut 1 terus juga apa namanya autofocus tidak jalan cleaning juga kita tangani itu dari berbagai macam merek keluaran pabrikan maupun for nah seperti itu jadi selain lensa manual juga kita menangani dan juga untuk kamera kameranya selain kamera manual itu ada point shoot ringfinder srl dan trl nah kita menangani semua dari berbagai macam merek tipe dan kerusakan dan di srl kita hanya menangani nikon dan Canon saja selebihnya kita tidak menangani ini teman-teman nih kenapa karena enggak ada spare part susah banget untuk mendapatkan seri-seri kayaknya pentak terus kayak Sony akmon nah terus itu kita tidak menangani kenapa karena susahnya spare part yang kita dapat jadi lebih baik langsung saja kita cut tidak terima gitu dan untuk kamera mirrorless nya kita masih bantu dari berbagai macam tipe seri dan juga kerusakan nanti kita akan bantu semuanya dan untuk drone untuk gimbal dan juga untuk GoPro kita tidak menangani nah oke teman-teman jadi kita tidak menangani GoPro gimbal dan drone jadi hanya menangani kamera saja nah Handicam juga tidak menangani nah gitu karena ini kamera aja udah pusing banyak banget nih teman-teman nih kiriman-kiriman dari teman-teman kita di Nusantara nih dari Sabang sampai Merauke nah untuk luar negeri kita tidak menangani tidak melayani pengiriman dari luar negeri karena cukup ribet gitu jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di luar negeri ingin repair kita dipinta untuk memperbaiki boleh tapi dikirimnya ke Indonesia melalui kawan-kawan atau teman-teman rekan-rekan saudara family yang ada di Indonesia nanti biar teman-teman atau rekan-rekan saudara family yang ada di Indonesia berhubungan dengan kita tapi kalau kita langsung ke luar negeri itu tidak bisa karena keterbatasan waktu banyaknya kerjaan nah karena kalau kita kirim-kirim sampai ke luar negeri itu itu butuh proses waktu komunikasi antara kita dengan pemiliknya nah seperti itu teman-teman jadi kita main lokal ajalah main untuk teman-teman se-nusantara aja jadi kita menangani kamera-kamera atau lensa-lensa dari teman-teman kita yang ada di Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke nah itu dia jadi biar teman-teman nusantara ini masih terus bisa berkarya terus berkarya terus berkarya dengan fotonya dengan hasilnya yang apa namanya yang terus bisa menghasilkan cara yang terbaik oke teman-teman nusantara tadi di bagian optik belakangnya sudah kita eksekusi semua dan sudah cukup baik nah cukup maksimal mencapai 95% nah kebersihannya itu udah oke banget nih nah maklumlah lensa sudah lawas tapi ini lensa cukup terawat ya sekarang kita lagi eksekusi di bagian depannya jadi untuk lensa nikon 50mm f1,2 is ini itu terbagi dua bagian teman-teman nih jadi di bagian belakang diaframa dan di bagian depan depan diaframa nah itu masing-masing kita sudah rapikan di bagian belakangnya semua sampai benar-benar steril nah sekarang tinggal di bagian depannya nih teman-teman nih jadi sama itu seperti yang di belakang sebelum semuanya disusun kembali kita sudah pastikan dan sudah ditropong kembali bahwa lensa yang akan kita susun itu sudah benar-benar celing tidak ada jamur dan kotoran-kotoran yang cukup berarti ya itu kita sudah semuanya sudah kita rapikan nah jadi biar benar-benar ini lensa apa namanya bisa diajak ngamen lagi dan juga saya pastikan kalau penyimpanannya bagus dengan drybox itu sekitar 8 bulan ini lensa atau 9 bulan bahkan bisa sampai satu tahun baru di repair lagi nah jadi bukannya nanti habis di repair bulan depan di repair lagi enggak nah tidak seperti itu jadi kalau misalkan penyimpanannya bagus nih teman-teman nih dengan drybox atau dry cabinet itu jangan lupa nih pakai silikagelnya kalau yang enggak pakai temperatur tapi kalau pakai temperatur di setel temperaturnya ini bisa makan sampai satu tahun ke depan lensa ini masih baik untuk dipakai hasilnya pun juga masih oke karena apa karena minimnya bibit-bibit jamur karena penyimpanannya di drybox nah teman-teman nih kita mau sedikit curhat curhat nih untuk teman-teman nih jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki lensa secantik ini nah pengen tambahkan budgetnya berapa kalau sebelum Corona nih teman-teman nih untuk lensa 50 mili f1,2 is itu di angka lima jutaan dengan kondisi siap pakai optiknya celing bodinya sekitar 90% mulus fokusnya juga smooth dan juga diaframanya ngeklik nah seperti itu jadi sebelum Corona kurang lebih dari tutorial ini tiga tahun setengah bahkan empat tahun ke ke belakang itu range harganya di angka lima jutaan nah tapi kemarin kemarin nih teman-teman nih wah makin susah cari barangnya nih nah tapi tergantung selernya juga nah kalau misalkan teman-teman nih dapat lensa dengan ukuran yang ini 50 mili f1,2 is harganya miring nah lebih baik kita code kita code dan jangan lupa teman-teman bawa kameranya langsung kita tes drive ini lensanya nah kenapa kok dijual harganya murah nah jadi untuk teman-teman nusantara nah ini banyak juga nih teman-teman kita nih yang kena apa namanya beli barang oleh seller-seller yang cukup nakal nah jadi lensanya tuh hasilnya tidak memuaskan karena kebanyakan juga lensanya tuh bekas lensa fogging nah lantas digosok nggak tahu pakai apa gosoknya foggingnya hilang jadi celing tapi harganya murah nah itu dia itu banyak teman-teman jadi untuk teman-teman kita yang ada di luar sana maksudnya di luar Jabur Tabek biasanya kan kerepotan untuk COD nah seperti itu jadi disarankan kita sarankan itu untuk teman-teman yang ada di luar Jabur Tabek lebih baik cari lensa yang ada di wilayah yang bisa di COD di sana nah misalkan contoh nih nah contoh ada di Tegal terus barangnya ada di Tegal juga carinya nah jadi teman-teman teman-teman bisa datang bisa lihat barangnya bisa tes kalau bisa dinego dinego lagi nah seperti itu jadi kalau misalkan beli di media-media nah itu pastikan teman-teman itu cari apa namanya pelapaknya yang terpercaya nah seperti itu jadi the best seller lah ya pan recommended Nah jadi teman-teman bisa mendapatkan barang yang bagus dengan jaminan nah itu jadi banyak sekali nih karena maraknya lensa-lensa manual yang cukup sulit didapat dengan barang-barang bagus kalau murah nggak ada pasti mahal dan harganya murah nah ini dia ada apa nih barangnya kok bagus murah nah itu dia biasanya kebentuk dengan COD karena apa karena wilayah kita dengan wilayah si penjualnya itu jauh gitu jadi nggak bisa COD jadi bisa kirim-kirim jadi kita sarankan untuk teman-teman cari barang itu di wilayah masing-masing nah kecuali sudah ada recommended recommended seller yang teman-teman ketahui nah itu boleh tapi kalau misalkan kita nggak tahu pelapaknya siapa dan juga tidak recommended Aduh mendingan kita cari yang bisa COD ajalah nah kenapa karena kita biar bisa tes barang tersebut dan kita bisa lihat barang tersebut wujudnya dari sisi optik terus sisi apa namanya pengetesannya itu itu sampai sejauh apa Nah seperti itu teman-teman Oke teman-teman ini lensanya sudah selesai kita cleaning dari depan hingga belakang dan fokusnya juga sudah selesai dan ini kita akan rapatkan kembali ke lensanya ke rumah lensanya Nah nanti kita akan teropong bareng-bareng barang-bareng untuk melihat hasil kerja kita untuk lensa Nikon 50mm f1.2 ini oke teman-teman Nusantara nanti ini sudah selesai nanti kita akan teropong dan di episode yang akan datang nah nanti kita akan review untuk hasil pemotretan dengan lensa Nikon 50mm f1.2 IS ini jadi biar teman-teman tahu karakter daripada lensa ini ketajamannya bokehnya saturationnya seperti apa Nah nanti kita akan bikinkan tutorialnya untuk teman-teman Nusantara Nah jadi biar tahu nih wah lensa ini seperti ini karakternya ketajamannya dan lain-lainnya nah seperti itu oke teman-teman ini kita sudah teropong dan hasilnya sangat memuaskan ya jamur-jamurnya sudah celing semua sudah bersih semua nah seperti teman-teman yang sudah subscribe yang sudah ngelike juga semuanya jadi celing jadi lebih semangat nih oke teman-teman dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir maka selesai sudah tutorial ini untuk lensa Nikon 50mm f1.2 ini sampai disini teman-teman terima kasih dan wassalam selamat menikmati terima kasih